Menertifkan aset desa, terutama pasir Sebanyak 28 hektare menurut catatan Tapi saya ingin membuktikan dengan cara didata Sekarang digaraan sama masyarakat Menurut data itu jumlahnya ruasnya 28 hektare Akan saya tertifkan Selanjutnya akan dibuatkan sertifikat aset desa tersebut Artinya ingin membuat perubahannya di desa ya? Ya, itulah intinya ingin ada perubahan di desa Gudang Bu, untuk meyakinkan warga agar memilih ibu nih Apa yang ibu miliki atau Kenapa warga harus memilih ibu? Apa perbedaan ibu dengan calon yang lain? Salah satunya mungkin ibu sudah punya pengalaman di desa Sejak tahun 1995 Mulai dari keorkestra, terus kasih PEM, terus sekdes, kemarin jadi PLH Sekarang sekdes lagi Terus kemarin sampai AW Pergaulan saya dengan masyarakat dalam posyandu lah Jadi kader, bersama kader penimbangan atau kunjungan ke masjid-masjid Pengajian bersama ibu-ibu Ada program yang akan lebih ke masyarakat ibu, apa itu program ibu? Lebih berat ke masyarakat lah, maksudnya lebih apa namanya? Lebih Mengajukan masyarakat dalam hal agama misalnya Mengajak masyarakat untuk dibutuh sholawat Karena saya kemarin selama 13 bulan mengadakan sholawatan di desa tiap malam Rabu Akan mengajak para RT, para RW dan masyarakat Untuk mengadakan sholawatan di tiap-tiap RW Insya Allah Kalau saya terpilih menjadi PLH Kalau visi dan misinya, poin penting dalam misi dan visinya apapun? Akan meningkatkan Mencerdaskan penduduk desa Mencerdaskan Terus lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan agamis Selama ini ibu, udah mulai sosialisasi sama warga? Baru sama RT dengan kader Bu, informasi dari panitia nanti konsep pemilihannya secara gimana sih? Apa hanya dipilih per lima atau sepuluh orang atau gimana dari peratanya? Panitia bilang tiap RT lima orang Tapi dalam 11 teuteria Misalkan tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, petani, orang miskin Lupa yang lain Pokoknya itu ada di panitia lah ya ibu ya Tapi lima yang diambil gitu Oh, cuma lima yang diambil Bu harap ini ada pesan mungkin buat masyarakat desa gudang, bu? Untuk memilih ibu, pesannya apa? Kepada seluruh masyarakat desa gudang Yang berhak memilih nanti di PAW Lima orang di satu RT Pilihlah saya sebagai PAW kepala desa Yuk kita sama-sama memajukan desa gudang Lebih sejahtera, lebih sehat, lebih cerdas, lebih agamis Bu, satu lagi ibu nih Bila mana nanti ibu terpilih menjadi kepala desa Bu, langkah apa yang akan dilakukan ibu? Pertama kali Setelah terpilih Setelah terpilih dilantik Insya Allah setelah dilantik Nanti akan mengajak kepada PAW RT Untuk bersama-sama dalam menjalankan tugas membantu saya Dan seterusnya akan membentuk tim Untuk mendata aset desa Untuk ditekti gudang tadi Dan sejauh ini ibu yakin ya Ibu akan menang ibu yakin ya Insya Allah Insya Allah ya